Pemirsa 4 orang komplotan spesialis pencuri batangan besi rel kereta api di Kabupaten Cianjur berhasil diringkus polisi. Para pelaku membawa sejumlah batang besi rel kereta api hasil curian di salah satu stasiun yang sudah tidak difungsikan. Inilah keempat pelaku pencuri batangan rel kereta api yang diringkus ke polisian Polsek Bojong Picung. Usai dilakukan pemeriksaan di unit reskrim Polsek Bojong Picung, Cianjur, keempat pelaku ini digelandang langsung untuk dilimpahkan ke Mapores, Cianjur, beserta barang bukti belasan batangan besi rel kereta api yang disembunyikan di dalam truk. Satu orang pelaku diketahui masih di bawah umur. Menurut keterangan petugas, kasus ini terbongkar saat anggota Polsek Bojong Picung melakukan patroli pada minggu malam di Jalan Raya Bandung, Cianjur, Kecamatan Haurwangi. Petugas kemudian mendapati dua buah mobil, yaitu mobil truk yang berpenumpang empat pelaku dan satu mobil jenis minibus melaju dengan keadaan kencang. Petugas kemudian mengejar kedua mobil tersebut. Saat diperiksa di dalam truk didapati belasan batangan besi rel kereta api. Polisi juga langsung mengejar mobil minibus yang dikendarai pelaku lainnya yang membawa sejumlah batangan rel kereta api, namun berhasil kabur dari kejaran petugas. Di hadapan petugas, keempat pelaku mengakui semua perbuatannya, mencuri batangan rel kereta api di stasiun Selajambe, Kecamatan Sukaluyu, yang sudah tidak difungsikan naik turunnya penumpang. Rencananya batangan besi rel ini akan dijual di luar wilayah Cianjur oleh kedua pelaku lainnya yang saat ini masih buron. Besi rel kereta api yang melarikan diri itu pelaku, indikasinya pelaku utama dua orang dan hasil koordinasi kami dengan pihak PCKA. Dengan kendaraan Grand Mag itu indikasinya dia sudah beberapa kali melakukan perbuatan yang sama di wilayah Cianjur. Ini modus yang mereka lakukan dalam melakukan aksi pencuriannya sempatnya apa Pak? Berdasarkan keterang para tersangka setelah kita periksa bahwasannya mereka itu mengambil rel yang sudah ditumpuk. Selain keempat pelaku, polisi juga mengemankan belasan batangan besi rel kereta api. Kini polisi menjerat keempat pelaku dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Heri Istiawan, Bandung TV